DP3AKB Bojonegoro terus melakukan program terhadap dua desa di Tamba Arjo. Mereka memastikan kegiatan yang digelar di dua desa tersebut berjalan lancar. Menurut keterangan PLT Sekretaris DP3AKB Supardi, terdapat delapan kegiatan yang digelar DP3AKB dalam kegiatan TMMD non-fisik. Salah satu program yang rencananya akan dilaksanakan Senin mendatang adalah Sosialisasi KB. Di mana sebuah keluarga diharapkan cukup dengan dua anak saja. Menurutnya pengaruh taatnya masyarakat dengan program KB cukup luar biasa. Sebab dengan dua anak, pendidikan anak pasti tercapai dan terencana. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat ini ya, kita bisa datang, kita dari DP3AKB ke posisi Joro, datang ke jamatan Tamba Arjo, khususnya Desa Jatimulia dan Desa Kerancang tadi. Dalam rangka koordinasi. Koordinasi apa? Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mendukung program TMMD ke-110 di Desa Kerancang dan Jatimulia ini. Dari Bojonegoro, Tim Liputan TVKU melaporkan.